Kita datang ke rumah, lampu rumah dipadamkan, terus apa secara kebetulan pada saat itu tidak ada satpangnya, saya tidak tahu. Tiba-tiba satpang tidak ada, terus rumah lampu mati, pintu digedor-gedor, terus disuruh buka. Seakan-akan dibuka paksa, mau dibuka paksa gitu. Kebetulan rumah dinas itu kan pintunya banyak sekali gitu ya. Jadi semua pintu digedor gitu. Itu berlangsung berapa lama ya, sekitar 2 jaman gitu. Dan selain teror itu ada juga teror-teror surat yang menyatakan kalau dia mengetahui letak sekolah anak-anaknya, nama anak-anaknya. Ketika akhirnya Pak Lopa tutup usia Pak Abun, ada desas-desus yang beredar, ada kemudian orang yang merasa meninggalnya tidak wajar. Ada teka-teki tentang bagaimana wafatnya Pak Lopa ini. Apalagi kemudian sebelumnya, sedang keras-kerasnya menangani pemberantasan korupsi yang melibatkan begitu banyak orang penting di negeri ini. Betul. Bagaimana kemudian, apakah memang itu hanya sebatas desas-desus atau sesungguhnya hati kecil Anda merasa ada yang janggal dari kematian Pak Lopa? Kalau saya mencoba merefleksikan apa yang beliau lakukan terakhir-terakhir, ketika tertekan, pun saya 5 menit ya, saya mau sholat dulu. Sholat dulu. Saya berbicara-bicara ketika selesai azan, dia sholat lagi. Saya tahu betapa beliau meminta kekuatan luar biasa dari Yang Maha Pencipta untuk melakukan tugasnya. Karena pressure waktu itu begitu kuatnya. Bahwa desas-desus itu ada benar, ada desas-desus, tapi saya mengesampingkan itu karena sampai hari ini tidak ada bukti bahwa beliau diapakan orang sehingga wafat. Yang saya tahu, pressure terhadap beliau itu begitu tinggi, kedelahan begitu hebat, karena beliau ingin cepat sekali melakukan tugasnya, dan pulang tengah malam, datang pagi-pagi sih. Benar-betul pekerja keras? Pekerja keras yang luar biasa. Sampai beliau melupakan kesehatannya. Mbak Sita dari keluarga juga merasa itu sempat ada perasaan itu, atau betul-betul sudah menutup buku ketika akhirnya Bapak wafat? Bapak wafat, kita sempat ada kesurigaan. Itu juga kesurigaan timbul itu setelah banyaknya LSM yang datang ke rumah ya, mencoba untuk mengorek atau mengungkit-ungkit sepak terjang Bapak, yang dikait-kaitkan dengan kematian Bapak. Nah, langsung kita ada curiga gitu, karena yang kita rasa Bapak berangkat sehat, kok pulang, kok nggak bisa pulang, pulang udah tengah nama gitu. Terus separah-parahnya Bapak bekerja, bagi kita Bapak masih kuat, tapi setelah kita pikir-pikir yaudahlah, kalau memang sudah takdir, nggak perlu diperbesar lagi. Saya rasa ya, sekitar redam aja kecurigaan itu. Kayaknya kamu general, keluar! Orang sudah antri begini panjang, dapat mana kita sudah mendiri?